Halo, selamat datang kembali di channel keluarga petualang santuy Usai kemarin kita menyasar dalam perjalanan ke gunung bangku Kali ini kami melanjutkan petualangan ke iglo glamping dalam area ranca upas Kayak gimana sih? Yuk simak kisah petualangan kami di sana Selamat siang Sekarang kita baru sampai di parkirannya ranca upas jam 11 siang Masih nunggu jam 1, check-in ke iglo camp Nah sambil nunggu kita mau coba ngopi-ngopi goreng pisang Dan disini kayu bakar perikat banyak banget Harganya cuma Rp15.000 Mantap Nah disini ada mama, calon mama dan bocah-bocah Gorengan, pop mie Kayaknya semua orang disini tipikal ya Yang dijualnya sama sih Pop mie, indomie, kopi, gorengan Ada baso cuan ki, kupa tahu Kami tiba jam 11 siang Karena check-innya jam 2 siang Jadi kami nunggu di warung-warung sekitar Ya jajan kopi dan jemilan lah Calon mama itu maksudnya adek aku ya Dan akhirnya sampai juga kita di iglo nya ranca upas Wih sejuk banget loh disini Harga tenda per malamnya itu Rp750.000 Tapi harganya bisa berubah sewaktu-waktu ya Disini kita ambil 3 tenda Untuk orang tua aku, adek-adek aku dan tentunya keluarga petualang santuy Nah seperti inilah dalamnya Ada 2 kasur, lemari gantung, meja kecil Beserta minuman berupa kopi dan teh Serta teko untuk buat air panas Dan ada juga sajada untuk sholat Tapi muka nasama sarungnya gak ada ya Nah disini adalah tempat orang kalau mau kumpul bareng Karena iglo nya kan kecil tuh Jadi kalau mau kumpul ya gak bisa banyak orang Nah khusus tenda kami sekeluarga Kami tambah 2 kasur tambahan Maklum ya Yang menghunikan ada 2 dewasa sama 3 bocil Nah ini terlihat nih Anak-anakku sedang menikmati snack sambil bersantai Cuacanya masih sangat sejuk ya Gak dingin banget lah Belom Nah kita mau ke arah depan Ada meja Bangku seperti ini Ada meja kursi kolam lenang Ada 2 buat santai-santai Nah ini ada gentong Buat api ungkun malam-malam Nah view tempat kita bermalam Iglo 10 Di Rancaupas Parkir mobil disana Gak begitu jauh lah Untuk bulat-balik Di depan kita ada Camping area Kita lihat ya Sore nanti Badai lagi gak kayak kemarin Di Penginapan gunung bangku Oke Segitu aja dulu ya Nah di tempat kita parkir ini Di depannya ada area camping Nah lanjut Di situ juga area camping Nah kita jalan kaki Menuju ke Iglo Ada disana tuh Viewnya luar biasa bagus lah Karena kita ada di atas danau ya Bagus banget God Jalami Sahaja Can't we Tuk Can't we Water Mayor Do Like See Fam Oke w setiap satu tenda igloo dapat satu kamar mandi ya untuk private use kita dapat kunci jadi kalau habis dipakai kunci karena hanya kita yang kita lihat kamar mandinya ya lumayan luas ya dan specialnya karena ini area air panas ya ini airnya bening dan airnya hangat hai 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 Dan seperti inilah suasana malamnya Indah ya Itu adalah lampu yang dipasang di setiap tenda iglo Ternyata pas malam hari itu hujan Untungnya tidak badai seperti di lokasi sebelumnya Selamat pagi Ini dia suasana pagi kita di tenda iglo Udaranya mulai dingin Karena ada angin yang cukup besar Dan juga mungkin karena semalam hujan ya Sajadahku kebasahan dong Karena kita kasutnya kan banyak Jadi mepet tenda Akhirnya kebasahan deh Dingin Yang lorikin banget tuh Udaranya 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 Nah disini kita juga ternyata dapet sarapan Tapi karena kurang Orangnya banyak ya Jadi tetep aja kita makan perbekalan yang ada Pelan-pelan aja Nah ini anak-anak lu siap mau berenang Sesuai janji ayahnya Aku sih beberes tenda aja deh Gak usah ikut Mau berenang kita ayo Berenangnya ternyata ngelewatin tenda-tenda orang Udaranya 22 per orang Oke berarti umur tempat ya Berhitung dulu Satu Oh belum biasa Jantan dalapan-dalapan tehnya Nah seperti inilah kolam renangnya Kolam renang yang ada disini Sayangnya kurang hangat Gak jauh dari suhu tubuh manusia Tapi ya lumayan lah Daripada air yang ada di gunung kan ya Iya Ini bahkan di kolam besarnya malah airnya dingin Nah ini anak-anak sedang berkumpul di pipa sumber air panas Mungkin karena terasa paling hangat ya Senyum 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 Nah di kolam inilah Mada bisa pertama kalinya ngambang Hanya dengan diberikan arahan dari ayahnya aja Terus ke ujung Usai berenang Anak-anak tuh susah banget keluar kolam Karena udaranya sangat dingin Untungnya kita diizinkan lewat celah pagar Yang langsung menuju kamar mandi air hangat Disini Vila sampe nangis karena kedinginan Oke sekian dulu ya vlog kali ini Sampai jumpa di vlog kami selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax